Intro Selamat malam makhluk bumi Luar biasa malam ini Metro TV audiensnya Cantik-cantik yang di depan nih Berapaan nih? Umurnya umur Serius nih cantik-cantik Ada yang dulunya cantik juga tuh liat Mantep ya Udah diskon nih Tapi beneran loh ini Luar biasa ini subhanallah Ini cantiknya bisa pelan-pelan dikit gak mbak? Waduh Ini kok geber bener kayak reking korekan Selombang Ini bisa cantik kayak begini dulu bapaknya sunat dimana ya mbak? Wajahnya tertata rapih beda nih Sunatnya bapaknya dulu sunat laser nih Beda sama barisan belakang tuh Ini mukanya muka pasaran semua Bapaknya dulu sunat massal nih Tapi mas yang ini kok agak mistis kayaknya Ini bapaknya dulu sunat goib pas ini Ini lo boleh percaya boleh gak ya Yang namanya hasil hitan Itu ngaruh sama catakan keturunan Eh beneran Ini keliatan beda nih Mana yang sunatnya dulu di dokter Mana yang di bengkong Mana yang kejepit pintu Kelihatan Tapi kalo ngomongin soal keturunan nih Kalo ngomongin soal keturunannya gue juga suka bingung Gue suka heran sama orang tua yang ngajarin anaknya Kalo menurut gue hal-hal gak penting Contoh Pernah denger ada orang tua ngajarin anaknya mata genit Eh mata genitnya mana mata genit Mata genitnya mana mata genit Ini maksudnya apa Ntar kalo tuh anak ekspert di bidang mata genit bagaimana Tiap ada yang lewat digedipin sama dia Ada yang lewat digedipin lagi Gedean dikit tuh anak pake lambayan tangan gitu kan Belum lagi ada orang tua Yang ngajarin anaknya takut sama setan Shhh jangan nangis loh jangan nangis Ntar ada pocong loh Shhh jangan main kesitu Ntar ada ntar diculik gender wak lu Iya lu pikir aja ngapain gender wak nulik anak Dia mau minta tebusan Hah pernah lu denger ada gender wak nlepon gitu Halo anak ibu ada di tangan kami Kalo nyawanya mau selamat segera kirimkan 20 kantong menyan Ingat jangan telepon ustad Mungkin kagak begitu Tadi juga gua ngeliat kesini Nih di jalan gua ngeliat ada bapak Nimang bayi gitu ya Nimang bayi dia gendong gitu sambil digendong ditanya nih bayi nih Iya anak siapa ini anak siapa Ditanya anak siapa anak siapa Iya anak lu japrak Lu katanya nekingkong Emang kagak ngerasain pas bikinnya Kan berasa kali geli Tapi emang kalo jaman sekarang nih Agak susah ya Ngedidik anak Kalo dulu waktu kecil masih Ya contoh lah Lagu anak-anak sekarang udah gak ada Dulu waktu kecil masih banyak gitu ya Kita kan kalo ngeliat anak kecil gitu nyanyi Lucu gitu ya Sambil joget-joget gitu ya Anak kecil kan kalo joget cuma 3 macem Iya kan nyanyi lagu anak-anak jogetnya yang pertama Kalo gak begini Naik naik ke puncak gunung Tinggi tinggi sekali Kalo gak dia begini Naik naik ke puncak gunung Tinggi tinggi sekali Kalo gak yang terakhir gayanya Gayanya ya Itu doang loncat-loncat Naik naik ke puncak gunung Tapi jaman sekarang ri Eh gue punya ponakan di rumah Umur 3 tahun Eh lucu kecil imut Rambutnya keriting Ada yang mau 2,5 gue lepas Iya gue punya ponakan kecil gitu lucu Gue lagi duduk enak-enak gitu ya Gue lagi duduk enak-enak Dia dateng Iya kan Dia dateng ke gue Dia nanya Om 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 aku udah bisa nyanyi bisa joget lho om Coba mana om mau liat Iya lho om beneran lho om Coba om mau liat Iya om Ya udah kan temen kita ya ngeliat anak kecil mau nyanyi gitu ya Siap ya om denger ya om siap ya om siap ya om Diwapayet 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 Umur 3 tahun deh kok yang kayak begitu Bagaimana kedengye Dia mau jadi biduan kemidi Ya om lu Ya bukannya sih gue mau ngajarin gitu ya Bukannya gue mau ngajarin orang tua gitu Gue sendiri belum nikah Apalagi punya anak ya paling gak belum ada yang nyamperin gue minta tanggung jawaban gitu ya gue main aman soalnya ya gue sendiri belum nikah gitu ya orang-orang juga panik kenapa sih lu dek belum kawin apalagi ngomong gue tiap ketemu dia nanya lu kenapa sih dek kenapa lu belum kawin kerja lu udah enak penghasilan lu gede lu bisa lu belum ngomong dia ngomong pek ya kalo gue sih hati-hati nyari calon bini gue juga punya kriteria sendiri yang pasti calon bini gue mesti seiman dia pinter ngaji dia bisa ngurus suami dia bisa nyuci sama mau dibayar di bawah UMR satu lagi yang tidak berpengalaman diutamakan mana mau gue udah pengalaman nikah yang fresh tuh atau mungkin disini ada yang mau ada yang masuk kriteria mbaknya mungkin ini penawaran menarik loh besok harga naik ini serius tapi saya demen nih ngeliat-ngeliat yang kerundung kayak gini tenang nih hati luar biasa bapaknya dulu merbot ya adem bener kayak Ubin Musho lah ya Allah ya Allah mana Neng mau alamar hmm uh mas kawin udah disiapin satu saat lengkap aksesoris kubur itu yang namanya cinta mati gimana besok ada acara gak ada acara besok ada acara besok kira-kira ada waktu gak buat jatuh cinta sama saya kalau senyum berarti iya jadi gimana mau jatuh cinta disini apa dibawa pulang mata genitnya mana mata genit ya kalau berminat tinggal follow twitter gua aja lah at dedekendor ya at dedekendor gitu tapi gua nih orangnya jarang di jarang aktif di twitter ya gua lebih aktif di karangtaruna gua dedekendor selamat malam ya